Dan Alor, dua kata yang tak dapat dipisahkan. Itulah kesan yang saya dapatkan ketika berkunjung ke Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur. Selalu ada jagung dimanapun. Dan kapanpun, baik itu jagung mentah ataupun jagung olahan. Bagian luar pasar Kadelang dipenuhi oleh para penjual sayur mayur dan kebutuhan pangat lainnya. Jadi kalau dari depan kita lihat tuh yang jualnya tuh banyaknya sayur, hasil kebun. Nah kalau di dalam biasanya baju seperti ini. Dan ada satu yang pasti dicari kalau kita main ke negeri Timur Indonesia yaitu ini dia. Kain tenun, ya kan? Kain sarung. Ini khas tenunan ini biasanya memang adanya di daerah Timur Indonesia tidak terkecuali Alor. Wih, ini keren nih. Ibu ini berapa? Ini empat puluh. Empat puluh, saya langsung pakai ya ibu ya. Iya, iya. Matching nggak matching, yang penting lucu. Ini ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih ibu. Itu punya apa tuh ya? Itu punya apa bu? Tembak jagung bunga. Jagung bunga? Iya, jagung bunga. Di sebelah? Iya, di sebelah. Jagung bunga. Khas ini? Iya, iya. Kita coba lihat yuk. Khas Alor. Khas Alor. Penasaran kan, seperti apa jagung bunga? Taraaa, ini dia jagung bunga. Jadi sekarang tahu kan, nama lainnya jagung bunga apa? Popcorn. Gak beda dengan yang biasa dijual di bioskop. Cuma yang ini, gak pakai garam. Jadi kurang rasa asin. Wow. Kayak ada peperangan ya di sini ya. Padahal ini sebenarnya adalah pembuatan popcorn yang masih sangat tradisional di sini. Pembuatan jagung bunga mudah saja. Pertama, jagung dimasukkan ke dalam tabung besi. Lalu ditutup super rapat, agar tak ada semilir udara yang keluar masuk. Jadi benar-benar harus tersil dengan sempurna, biar udara tidak ada yang keluar. Karena kalau ada udara yang keluar, itu jagungnya tidak akan mengembang dengan sempurna. Tabung siap dimasak dengan cara diberikan api di bagian bawah tabung. Lalu tabung diputar agar panas, merata, dan menghindari gosong sebagian. Udara yang terperangkap dan panas yang dialirkan akan membuat biji jagung popcorn matang secara sempurna. Nah, ternyata tadi ya awalnya saya pikir. Ternyata mengembang di dalam sini, tidak ya. Ternyata mengembangnya adalah ketika dibuka. Buka, dibuka dulu. Jadi memang, berarti matangnya bersamaan. Canggih juga ya. Alat ini juga bisa loh digunakan untuk biji kopi. Oke, terima kasih Pak. Tadi sudah bayar ya. Kita ada cemilan buat hari ini. Kenyang-kenyang lah. Baiklah, jagung bunga sudah di tangan. Sekarang, mari kita berkeliling pasar kadelang lagi untuk mencari olahan jagung lainnya. Nah kan, belum 5 meter melangkah, sudah ada jagung titik. Ini jagung titik, coba deh kita lihat. Ini jagung juga. Iya, jagung titik. Hmm, begini ya. Soalnya ini bentuknya. Ini? Oh ini, semakin nari. Ini kenari dari sini juga. Iya, semakin nari. Gigi orang alor kuat-kuat ya Bu ya? Iya, kuat-kuat. Ini, jagung titik juga. Yang saya dengar, pembuatannya unik. Kita lihat yuk, buatannya seperti apa sebelum akhirnya dijual di pasar seperti ini. Untuk melihat pembuatan jagung titik, saya mengunjungi Ibu Halijah, salah satu mama alor yang ahli membuat jagung titik. Nah, sebelum melihat pembuatan jagung titik, kalau kita lihat nih ya, di dapur orang alor itu pasti ada jagung. Lihat deh. Ini tidak pernah lepas dari kehidupannya itu dari jagung. Nah, ini adalah Ibu Halijah. Ibu Halijah akan nunjukin cara bikin jagung titik yang tadi kita lihat di pasar yang satu geblek banyak itu. Begini cara bikinnya dan ternyata, lihat deh, semuanya manual, satu-satu. Pak, pak, pak. Jagung dipanaskan di dalam wajan toneliat. Jangan lupa dioseng-oseng agar tidak gosong. Ketika warna sudah menguning, jagung diambil untuk kemudian dipukul hingga gepeng seperti ini. Satu-satu ya? Luar biasa. Tadi ketika melihat di pasar, saya melihat ada yang satu karung besar itu tidak menyangka kalau pembuatannya itu harus dipukul seperti itu satu per satu. Kebayang nggak sih waktu yang digunakan untuk membuat satu karung itu? Mungkin bisa seharian penuh. Prosesnya sederhana ya, tapi tidak semua orang bisa loh. Lihat, Mama Halijah menguseng dan mengambil jagungnya hanya dengan tangan kosong, tanpa alat bantu. Apa tidak panas ya? Ini karena sudah biasa, kita lihat dengan tangan-tangan yang biasa ngetik. Gimana? Aku jadi pakai ini ya? Coba-coba. Ya memang panas sih. Panas. Dan ini luar biasa sekali. Tadi saya coba tangannya panas. Memang tidak sampai yang efek kayak melepuh gitu tidak. Tapi lumayan. Itu cukup panas. Tidak ada kelaparan dia. Ini dia yang sudah jadi Hmm, baunya harum Tadi soalnya mentega campur sama bawang putih Sekarang kita akan coba Oh, tapi sebelumnya saya ingin kasih tau nih Kalau ini nampan-nampan Piringnya sendiri itu adalah buatan Bu Halia sendiri Hebat ya Kita coba jagung titinya Buatan Bu Halia Hmm, hmm, hmm Beda Kalau yang tadi itu dia sedikit liat untuk digigit Kalau yang ini benar-benar nyakras di Kedengeran nggak? Ya ini Kalau udah digoreng sama mentega Jadi serenyah kerupuk Hmm Karbohidratnya tinggi Di cemilnya enak Ini namanya cemilan sehat Hmm Mama, mama Ayo Tidak bisa dimakan Anak itu, aku ini panas Hmm Hahaha Iya Tidak bisa dimakan Ambil Bila Bila Batak Batak Tidak bagus Like hang Tidak punya Bek ik ke ises